Terima kasih. Enggak lah. Kan kalau kayak gitu teh, kalau misalkan saya cewek, dede cewek itu baru. Kalau cewek ke cowok mal, enggak apa-apa enggak ada masalah katanya. Kalaupun aku cewek kayaknya enggak apa-apa sih harusnya. Kenapa, A? Ya kalau misalkan yang lebih siap itu yang lebih muda dari kita, karena lebih bagus lah lebih cepat gitu. Kalau misalkan dede walaupun lebih muda gitu. Terus dia siap, ya kalau nungguin apa lagi itu balelo gue. Nungguin apa lagi gitu. Udah tingkatan ini mah apa? Dewasa. Dewasa mah enggak dilihat dari umur atau ya. Terus. Sendiri kan ini kan dia nikah sama Bilara, sama-sama juga abis. Sendiri mungkin tadi kan ayah bilang, ayah cuma ngasih doa gitu. Gimana sih? Ayah bilang gitu. Iya. Iya. Apa gimana maksudnya? Sehat, sehat ke Lesti kan? Enggak sih. Dia udah dewasa sekarang udah bisa menentukan hidupnya. Terus mungkin pemikirannya lebih bagus daripada aku. A, tapi A sendiri ada besar ya sih, atau kayak sesayang sama calonnya, atau pernah ngasih wejangan. Dede itu kayak gini nih, gila harus kayak gini nih kamu, ada gitu-gitu gak? Ya dulu kayak gitu sih, dulu kayak gitu. Ngasih tau lah dede itu kayak gimana gitu ya, kamu sabar-sabar aja gitu. A, mungkin sosok Bilar di mata A sendiri sebagai seorang kakak seperti apa? Baik Alhamdulillah, anak-anaknya baik. Dan gak ini ya, gak ngamena kalau bahasa Sundama, jadi gak Jumawa gitu. Orangnya baik, hambal. Kedekatan sama A? Dekat, suka main game juga, seru sih. Tapi ada gak sih secara formal mereka berdua ini ngomong ke A-A, tentang hubungan yang serius ini? Kalau personal aku sih, ke personal aku sih, enggak ya. Karena harusnya kan ke Bapak ya, jadi mungkin cukup ke Bapak aja. Tapi sedikit khawatir gak sih, mereka berdua ini kan public view group dan sekarang makin banyak banget yang memang bener-bener mengenal sosok mereka. Makin jadi sorotan banget gitu. Ada kekhawatiran gak sih, A, dengan semakin banyaknya orang-orang mengenal buku? Enggak sih, mereka udah bisa menengani masalah. Udah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Jadi ya, biasa aja sih, mereka udah siap sih, kayak. Ah, dilibatkan gak? Dilibatkan juga. Dalam sesuatu persiapan, ini ngurus-ngurus. Waduh, kalau itu mah, aku mah ngikut aja biasanya. Takutnya salah gitu kan. Karena kan gak ngerti juga kalau hal-hal kayak gitu mah. Kalau yang nikah baru pasti ngerti kan. Kalau yang kayak gitu mah, kalau aku mah kan belum mau, jadi gak begitu mengerti gitu, gak begitu paham. Tapi ada sharing-sharing gak sih? Kayak A, ini bagus gak? Ini bagus gak? Oh iya. Pasti aja dong. Kayaknya sih, kayaknya sih enggak ya. Mereka punya kemauan sendiri gitu. Jadi, jangan, apa, antar diri sama bila raja mungkin ada salah paham atau gimana masalah baju atau apa gitu. Kalau misalkan minta tolong ke aku yang gak ngerti ya salah juga sih harusnya gitu kan. Nanti aku malah kemana-mana jawabnya. Tapi yang setau A, ini udah berapa persen sih persiapan mereka? Gak tau, itu mah kalian tanya aja langsung ke mereka. Berarti karena secara langsung juga gak terlalu ikut campur ya, kayak ngikut highway gitu ya? Iya, hayu aja. Saya mau hayu aja gitu. Tapi ada perubahan gak sih dari dede dengan pelantar di mana ini atau lebih dewasa atau lebih kayak aduh pusing nih gitu atau lebih happy mungkin? Happy sih, happy. Pusing happy. Kenapa gak bisa tau gitu? Mungkin kalau yang mau nikah emang harus kayak gitu kali ya? Pusing tapi ujung-ujungnya kan happy gitu kan. Pusing di awal tapi kan nanti kan seneng. Kenapa gak bilang pusing happy mungkin? Apa yang A, A, liat diri? Aku sih liat beberapa temen yang emang nikah juga terus sekarang juga liatin sendiri ya. Lebih ke mereka persiapannya kan, terus masih muda kan persiapannya juga cepet kan ya? Ketemunya juga baru tahun kemarin. Iya, setahun. Belum setahun, sepuluh bulan ya. Iya, iya. Iya, iya. Saya terhitung cepet lah untuk mereka gitu. Ya mungkin disitu karena kurangnya pengalaman jadi agak pusing. Ah, tapi pernah tanya dede gak sih? Dede udah yakin gitu? Apa yang bikin ikah? Iya, mau yakinkan dede. Pernah nyakinkan? Keluarga lebih ke apa yang dede mau, kita nikut. Kita mendoakan gitu. Gak pernah, dia emang pasti yakin itu. Enggak sampai sana sih kayaknya. Tapi sepertinya sampai detik ini dede kayak merasa masih menutupi gitu, kayak menutup diri untuk hal bahagianya ini gitu. Apakah memang... Oh, itu mah biar surprise. Itu kan, biar ini beneran-beneran ya. Enggak, gini. Maksudnya, enggak semuanya harus dipabrik sih. Kalau menurut aku. Jadi mungkin dia lebih... Eh, punya caranya sendiri.